kesini deh yang deket kapasitor chip enablenya di pull up juga nih ada reset pull up juga kita kasih diantara push button nah PR nya ini perlu resistor sebanyak ini enggak eh coba kita cabut dulu sikat lagi otanya mau enggak make sure aja dia cukup dengan 4 kabel ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa itu nah kali ini saya punya ini SP-12F kayaknya SP-12F nih vendornya beda nih dotting kayaknya mirip-mirip sama chip yang dipasang di Note MCU ya beda sih kalau yang ini kan antenanya modelnya gitu tuh ini lebih mirip dengan SP-01 antenanya beda pertanyaannya gimana sih cara pakai dia ini yang penting kita bikin minimal aja nyala kita bisa program tanpa harus dipasang ke PCB atau apa kita wiring aja terus kita program kita bahas aja sebelum kita jumper jumper pinoutnya apa aja sih nih TX ini dari bawah ya RX IO5 IO4 IO0 IO2 IO15 terus paling ujung ground sebelah sini kanannya reset ADC EN habis itu IO6 IO14 eh ini IO16 sorry sorry IO12 IO13 VCC kalau di Note MCU ke D berapa ya coba kita lihat ya di sini TX IO1 RX IO3 IO5 D1 ini harusnya D2 IO0 D3 IO2 D4 IO15 ini D8 kalau nggak salah sebelah kanan IO16 itu D0 14 D5 12 D6 13 D7 jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ini SCL 2 SDA nah yang nggak boleh apa dan yang boleh kalau kita udah nonton video sebelumnya IO0 IO1 sama IO2 nggak boleh statenya low jadi dia harus high saat di booting ya karena IO0 kalau di booting kita set low kita short ke ground dia masuk ke upload mode atau flash mode nah terus apa lagi di IO15 D8 kalau di Note MCU dia harus di set low IO15 ini buat nentuin dia masuknya ke memory mana kalau low dia itu bootingnya ke UART atau SPI flash kalau high dia bootingnya ke SD SD card kayaknya caranya gimana saya juga belum tahu jadi koneksi jadi koneksinya gimana VCC sama EN ke 3,3V karena kita mau programming TX RX ya masuknya ke TTL mau pakai USB TTL atau mau apa terserah GPIO15 dan ground kita connect ke ground udah gitu aja jadi saya mau jumper 8 kabel 1,2,3,4,5,6,7,8 oke kita pakai ini aja cuma kayaknya saya nggak videoin kenapa saya cukup lama nyolder-nyolder jadi saya cut aja videonya ntar kalau udah selesai baru kita lanjut lagi solder-nyoldernya udah beres jalanin SP12F ini kita perlu beberapa resistor pull up pull up pull down pull up semuanya sih 10 kilo ohm ini saya tambahin resetnya chip enable ini harus di pull up GPIO0 itu kita pencet hanya kalau kita mau programming jadi dia harus di pull up GPIO15 harus kita pull down kita kasih resistor lagi 10 kilo ohm oke kita pasang aja ground kita masukin ground sama kita kasih kapasitor ya yang penting ada kapasitor lah 10 kilo ohm pull down kita pasang ke GPIO15 GPIO0 yang ini GPIO0 pull up juga dan kita kasih ke push button jadi kalau kita mau programming tinggal kita pencet ini VCC nya kesini deh deket kapasitor chip enable nya di pull up juga nih ada reset pull up juga kita kasih di antara push button ini down terus ini yang 2 TXRX yang ini TX yang ini RX ini RX RX berarti ketemu TX TX itu yang ini set berarti di sini ya sebelahnya yang putih ya RX ini powernya 3,3 volt ini kita pasang kan kita mau programming nih kita harus pencet kita buka Adeline IDE kita kasih ini aja dulu nih standar SCATCOM 16 ini nya wah saya bilang aja Note MCU 1 udah standar SCAT nah plot oke nah sekarang tinggal biar nggak ribet saya mau pakai otah ya biar nggak pakai kabel-kabel ribet ini kondisinya kayak gini kenger dikit nggak mau deh oke ini udah apa itu password udah hostname nya kita kasih nama SP12F sekarang kita cabut dulu dia nggak mau di pencet gitu risetnya kita pasang upload upload uploading SCAT nya udah kelar kita buka serial monitor nah udah dapat IP nya oh udah selanjutnya kita misalnya kita mau program-program udah tinggal kalau nggak oke ini lagi tinggal pilih sini toolsnya port tool udah ada nih coba kita program lagi udah nggak perlu ini bisa cabut nih tuh jadi udah tinggal powering ini perlu nggak ya resistor resistor ini kita tes aja upload ping 192 168 3234 tadi kalau nggak salah minus T tuh udah respon nah PR nya ini perlu resistor sebanyak ini nggak coba 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 kita cabut dulu coba kita cabut dulu yang mana yang nggak perlu coba ini nggak perlu coba ini kita bikin floating nih si GPO GPO ini mau booting nggak nih ini kan 2 GPO ini GPO 0 sama ini coba apa yang terjadi kalau dia nggak boleh nih ini harus dipul kegel nih GPO 15 kalau nggak nggak mau nasibnya nggak jelas kalau nggak nasibnya nggak jelas coba kita kasih power mau booting ya data edit ketemu nggak ya itu mau itu udah bisa booting nggak perlu resistor sebanyak ini apalagi yang bisa kita singkirin reset button coba reset button coba reset button harusnya dia udah ada internal kalau ini nggak mau kalau chip enable jadi kita targetnya ground GPO 15 sama jadi 4 kabel ini aja nih misalnya 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 nggak penting coba kita tes mau tuh jadi nggak penting nih cuma perlu 4 kabel aja coba kita sikat lagi otanya oh nggak make sure aja dia cukup dengan 4 kabel ini jadi jadi yang perlu itu sebenarnya cuma VCC chip enable kita 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 pull up kasih 10 kilo ohm terus ke apa ya pull up ke VCC terus apalagi nih ini ground masuk ground terus GPO 15 di pull down kasih 10 kilo ohm resistor juga per ground udah 4 kabel ini aja sisanya nggak perlu oke jadi gitu caranya gunain SP 12F ini ya pertama sih kita perlu banyak pull up resistor ya karena kita mau programming pakai serial GPO 15 ya toh dia harus di pull down chip enable kita pull up terus TX RX kita masukin ke situ reset kita pull up juga oke gitu aja kalau ada penjelasan saya yang salah seperti biasa tolong tulis di komentar tolong di koreksi semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax